Irfan Hakim ke kejodokan putrinya dengan Abizar Al-Ghifari, Umi mau pilih mana? Terima kasih telah menonton! Ketika putrinya berjodoh dengan Abizar Al-Ghifari, setelah ditinggal mendiang Ustaz Jeffrey Al-Buhari, Umi Pipik menjadi single parent, mengurus buah hatinya hingga dewasa. Jika putri Umi Pipik sudah menikah berbeda dengan Abizar Al-Ghifari, yang masih setia mendampingi ibundanya, sikap Abizar ini membuat Irfan Hakim jatuh hati. Bukan untuk dirinya, namun Irfan Hakim ingin sekali menjodohkan salah satu putrinya dengan Abizar Al-Ghifari. Terutama putri pertamanya, Aisyah yang berusia telah 15 tahun. Melalui dari banjarmosinpost.co.id, Irfan Hakim menyatukan Abizar Al-Ghifari dengan salah satu anaknya. Bagi Irfan Hakim, Abizar Al-Ghifari merupakan menantu yang sangat diinginkannya. Ia pun lantas mengenalkan ketiga putrinya pada Umi Pipik, agar salah satunya bisa menjadi jodoh Abizar Al-Ghifari. Bahkan dirinya juga menawarkan pada Umi Pipik untuk bisa memilih salah satu dari ketiga putrinya untuk dijodohkan dengan Abizar Al-Ghifari. Namun tak langsung menerima permintaan Irfan Hakim, ternyata Umi Pipik memiliki persyaratan bagi calon pasangan Abizar, yang ternyata cocok dengan salah satu anak Irfan Hakim. Menurut informasi dari Youtube Trans 7 Official, Irfan Hakim langsung menyampaikan keinginannya saat berbicara melalui video call dengan Umi Pipik. Abizar jadi mantu saya deh, kita besanan deh bu, jelas Irfan. Ketika istri mendiang Ustaz Jeffrey Al-Buhari tersebut bertanya tentang usia anak Irfan yang bernama Aisyah, yang masih berusia 15 tahun. Aku punya anak namanya Aisyah, usianya 15 tahun, seusia Bilal. Dia juga suka nyiptain lagu pakai bahasa Inggris, jelasnya. Tidak hanya Aisyah, dia juga memperkenalkan ketiga anaknya, salah satunya sudah menjadi Hafiz Quran. Umi mau pilih Aisyah, Rakana atau Raina? Rakana udah 10 jus, lumayan, tanya Irfan. Ya, saya memang nyari yang Hafiz Quran, jawab Umi Pipik. Meskipun Aisyah masih muda, Irfan tidak gentar dengan hal itu. Dia tetap teguh dalam keinginannya untuk menjodohkan Aisyah dengan Abizar. Irfan Hakim sangat ingin menjadi besan Umi Pipik karena Abizar Al-Ghifari dianggap sebagai menantu idamannya. Irfan Hakim merasa bahwa sifat Abizar Al-Ghifari yang berbakti kepada Umi Pipik membuatnya sangat ingin menjodohkan anaknya dengan pria berusia 23 tahun tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!